Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video, cuman gak tau video apa ya, kayaknya ini hanya ngobrol-ngobrol doang gitu ya Apakah Liquid Metal di laptop itu ngaruh atau enggak, apakah membuat game yang gak kuat jadi kuat, menambah FS dan sebagainya gitu ya Dan disini saya sebenarnya udah melakukan tes gitu ya, tapi disini saya sudah mengetesnya dengan screenshot gitu Dan disini saya sudah men-screenshot sebelum saya mengganti ke Liquid Metal Jadi saya menggunakan pasta deep cool ya, kalau gak salah pasta deep cool yang usianya udah 1 tahun dan masih basah gitu dan masih bagus juga sih ya Dan kalian bisa lihat juga disini gitu ya, disini current temperature-nya adalah yang merah-merah ini gitu ya, yang merah-merah dan ya ini adalah thermal throttling gitu karena merah gitu Dan kalau merah ini terjadi thermal throttling yang membuat mungkin kalau kalian tahu juga sih ya game itu misalnya yang awal-awal kalau dimainin kuat dan lama-kelamaan gitu Jadi lemot atau mungkin jadi drop EPS atau mungkin ya jadi ngelag gitu ya intinya Dan ya itu kemungkinan ada masalah pada suhunya atau mungkin thermal throttling sama kayak SSD gitu Mungkin kalau panas gitu, kalau SSD-nya kurang bagus ya jadi turun gitu speed-nya Dan disini kalian juga bisa melihat juga skor yang saya dapatkan untuk Cinebench benchmark saya dapat sekitar 1039 ya Atau mungkin 1029 lah ya, pokoknya sekitar 1000 gitu Untuk poin, atau mungkin apa ya skornya ya Dan disini saya menggunakan 4 core 8 thread i7-6700 gitu ya, ini prosesor laptop Dan disini setelah saya ini juga gitu ya, saya menggunakan Cinebench juga sambil benchmark gitu Disini kalian bisa melihat thermal throttling-nya yes gitu kan, di current-nya dan maksimumnya juga yes Ini berarti ya memang sedang thermal throttling gitu Dan disini kita akan melihat juga ya, disini ada suhu-suhu lainnya gitu ya Itu yang merah gitu ya, kebanyakan yang merah dan disini ada tes di format-nya atau mungkin kan tadi kan Cinebench itu untuk Processor ya, disini kita Atau mungkin disini saya ya, disini saya mengetes untuk GPU stress test ya Dan untuk suhu minimumnya adalah 45 derajat dan maksimumnya adalah 85 derajat ya Dan ini sebenarnya sih nggak sampai 30 menit, sekitar 2 menitan ya Jadi saya cuma melihat doang, atau bener atau salah, kayaknya sih salah Nah, cuman yaudahlah nggak apa-apa gitu ya Nah, setelah saya mengganti gitu ya, mengganti ke liquid metal, ini adalah hasilnya gitu ya Current-nya adalah 72 gitu ya, jadi sekitar 70-an gitu ya Dan walaupun ada yang 84 dan maksimumnya ada 95 gitu Dan ini-nya untuk speed-nya masih 2,6 ya Jadi kalau mungkin karena utilization-nya mungkin 100% jadi turbo-nya mati gitu Atau mungkin karena terlalu panas jadi turbo-nya mati Tapi disini untuk current-nya itu tidak ada thermal throttling dan tidak merah gitu ya Jadi ya mungkin menurut saya masih acceptable gitu Dan mungkin untuk yang enhance-nya ya 84 gitu ya Dan disini saya juga mengetes untuk full mark-nya gitu ya Itu minimumnya 43 dan maksimumnya adalah 73 ya Dan ya berarti sekitar 12 derajat ya, 12 derajat turunnya dengan waktu yang sama ya Untuk mengetesnya gitu ya sekitar 2 menitan gitu Jadi saya sudah dapat 73 derajat gitu Dan disini kalau kalian bandingin juga sih ya Lumayan sih ya, lumayan perbedaannya Jadi ya sekitar mungkin 10 derajat atau mungkin 20 ya Ada yang 20, ada yang 10, ada yang 15 juga Dan apakah worth it atau enggak menurut saya ini worth it banget gitu Untuk ganti ke liquid metal Nah tapi ini sebelumnya apa ya Disclaimer mungkin atau mungkin apa ya Mungkin klarifikasi gitu atau apa Klasifikasi apapun itulah ya namanya Jadi liquid metal ini tidak membuat laptop kalian Yang asalnya enggak kuat main game jadi kuat main game Atau mungkin ya kalau kalian misalnya Bersihin kipasnya, kalian benerin mungkin heatsink-nya dan sebagainya Kalian ganti pasta gitu ya dengan liquid metal Dan kalian bersihin kipasnya mungkin itu bisa jadi kuat gitu Tapi misalnya kalian intel atom gitu ya Yang enggak kuat main GTA 4 misalnya Nah kalian pengen ganti ke liquid metal biar main GTA 4 lancar gitu Itu enggak bisa gitu, enggak akan bisa Dan menurut saya sih untuk liquid metal ini Karena kan ini metal ya Lebih bagus juga konduktivitasnya Kalau enggak salah konduktivitasnya itu berapa gitu ya liquid metal Kalau enggak salah 78 gitu Dan untuk thermal pad biasa Eh kok thermal pad? Thermal pad itu di kapasitor ya Untuk thermal pad biasa itu kalau enggak salah Sekitar sepuluhan gitu ya Atau mungkin kalau thermal gerizil itu 78 Liquid metal itu kalau enggak salah berapa ya 150-an ya kalau enggak salah Kalau enggak salah ya Cuman kalau salah ya kalian cari-cari aja di internet gitu ya Dan disini gitu ya Untuk liquid metalnya ini Dari 78 ke 150 kan lumayan gitu ya Perbedaannya Jadi ini adalah mkv itu adalah mkv-1 ya Kalau enggak salah pangkat min 1 berarti Maksudnya adalah mk per v gitu ya Jadi ini mungkin ya Mungkin maksudnya adalah konduktivitasnya semakin tinggi Itu semakin bagus gitu Jadi kalau suhu kalian misalnya nih Prosesor kalian misalnya udah tua Atau mungkin laptop kalian udah tua Kenapa saya saranin pakai liquid metal? Karena untuk biar suhunya itu lebih cepat gitu ya Disalurkan ke heatsinknya Karena konduktivitasnya tinggi gitu Dan mungkin ya biar suhunya Biar enggak terlalu cepat gitu Untuk naik ke suhu maksimalnya Nah mungkin analoginya sama Kayak kalau kalian pakai Namanya tuh radiator gitu ya Kalau kalian radiatornya tuh misalnya Ada pakai 20 gitu ya Misalnya kan ada radiator itu untuk PC itu Yang water cooling itu ada yang 2, ada yang 3 gitu ya Mungkin ada yang 4 juga Kalian misalnya pakai yang 20 gitu Mungkin kalian yang 4 Kalian gabungin gitu 5 gitu Nah itu enggak akan jadi suhunya tuh jadi lebih rendah gitu Tapi bakal menjadi suhunya tuh bakal lebih lama gitu Tercapainya untuk suhu maksimumnya Contohnya maksimumnya adalah 90 Atau mungkin untuk thermal throttlingnya lebih lama gitu Kayaknya sih ya Ya kalau salah kalian komen aja deh di bawah gitu ya Kalau salah-salah gitu Dan untuk skornya sendiri saya dapat dari 1000 gitu ya Menjadi 1300 Dan itu berarti ya peningkatan 30% gitu Tapi ini 30% ini enggak selalu 30% Mungkin kalau kalian misalnya dari skornya Mungkin dari 10.000 gitu Enggak akan jadi 13.000 mungkin Ya karena enggak tahu juga Ini kan ya yang namanya peningkatan itu kan hanya Terjadi pada mungkin prosesor tertentu gitu ya Jadi beda-beda gitu setiap prosesor Dan ya saya meningkat sekitar 30% Dari 1000 ke 1300an gitu ya Dan ya mungkin karena prosesornya ini lama gitu ya Untuk nyampe ke suhu maksimumnya Jadi kalau tidak nyampe 90an itu mungkin Tidak terjadi thermal throttling Ya walaupun untuk lock speednya sendiri adalah Base clock speed gitu ya Ya walaupun enggak masuk sampai ke turbo ya Jadi turbonya ini sekitar 3,2 GHz gitu ya Dan ya walaupun 2,6 Tapi tidak terjadi thermal throttling Dan saya mendapat skor sekitar 1.300 Berarti peningkatan sekitar 30% Tapi ya enggak menutup kemungkinan Kalian bisa dapat 10% Atau mungkin dan sebagainya gitu Karena ya beda-beda gitu Dan bahkan ini pun ada gitu ya Yang prosesornya sama kayak saya Itu dapatnya itu sekitar 1.600 ya Mungkin karena saya tidak menyalakan kipas dan sebagainya gitu ya Ya mungkin kalau kalian mau tambah dingin lagi Kalian bisa pakai vakum gitu untuk di belakangnya Tapi bukan vakum cleaner Vakum untuk laptop ya Jadi untuk nyedot panasnya Jadi panasnya biar lebih cepat gitu Untuk keluarnya Atau mungkin ditambah kipas Di atas laptopnya mungkin Mungkin ya Atau mungkin pakai kipas angin Tempelin gitu ya Ke laptopnya atau ke layarnya Serah deh ya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Intinya menggunakan liquid metal Berpengaruh Tapi saya tidak mengetes di relive application Karena saya tidak mencoba untuk merender video yang sama gitu ya Di Vegas Tapi ya udahlah gitu ya Dengan suhu Dengan ya dengan skor juga kalian bisa melihat gitu Ada beberapa perbedaannya Dan menurut saya worth it untuk ganti ke liquid metal Dan sebenarnya saya ganti ke liquid metal hanya untuk percobaan aja Dan saya juga mungkin nanti ingin bermain RE3 ya RE3 di laptop saya Karena ya bisa di cheat gitu ya Karena ya saya udah melihat nemesisnya parah gitu ya Di ininya di trailernya kayak begitu gitu Yaudah lah saya main pakai cheat aja Karena ya kalau main game horror biasanya saya pakai cheat gitu Karena ya males gitu Kalau kayak begitu udah mah gemper gitu ya Udah mah gemper malah kayak begitu gitu ya Duh udahlah gitu ya Jadi pakai cheat aja gitu Enaknya main di PC gitu Dan mungkin juga untuk bermain cyberpunk ya Jadi cyberpunk ini kan game EPS Kalau saya main di PS ya Saya memang jujur untuk main game lebih prefer di PS Tapi ya untuk cyberpunk kayaknya enggak deh Karena ya gamenya EPS Dan mungkin saya bisa muntah juga gitu Kalau main game EPS Dan kalau main game EPS saya enggak terbiasa menggunakan stick gitu ya Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video nha Thank you so much for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax